PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 anggota pasus 5 praksi partai amat nasional nomor 0 015 Garing PAN Garing 28 02 Garing 2023 tanggal 25-20 hari 2023 perjalanan anggota pasus 6 praksi gabungan di partai demokrat, partai nasib partai berabita nomor 01 Garing FGAP Garing Romali 2 Garing 2023 tanggal 28-20 hari 2023 perjalanan anggota pasus 7 praksi hati nurani pesatu nomor 012 FHNP Garing TGT Garing Romali 3 Garing 2023 tanggal 1 Maret 2023 perjalanan anggota pasus selanjutnya kami mengumumkan anggota PAN Garing tata ketik PPRD Kabupaten Jualangku dengan anggota seperti diri berikut 1 Saudari Susilowati ST Saudara Marsona Esus Saudara Samsul Budha S.A.G.M.TD 4 Saudara H.H.R.U.S.A.M.T 5 Saudara TRS Ali Masrub 6 Saudara U.A.S.A.R.I.S.T 7 Saudara H.S.K.ANTOR S.K.B.NOS M.T 8 Saudara Toleman D.Frasilio ST 9 Saudara Imam Saudini SPD 10 Saudara Andrianto SPD 11 Saudara H.PENDY YUNYAR Mahaindra SPD 12 Saudara Imam Khoiruddin S.A.G. 13 Saudari Rezka Wayu Nur Vital Sari SPD 14. Saudari Nila Tusuma Wargani SESPD, 15. Saudari Mudikim SEMSI. Hadirin berserta rapat paripurna yang remat, dengan demikian rapat paripurna pada hari ini telah selesai. Dan sebelum rapat paripurna ini ditutup sekadar lagi yang kami sampaikan, Terima kasih kepada hadirin semuanya yang telah mengikuti rapat paripurna dengan berjaya dan kemasyarakat. Maka dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna dari kabadat terlalu, kami nyatakan mengudah dan terima kasih. Wabamahim, kelahiran mencari, bersama-sama, berhitung, 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 berhitung. Seperti itulah kegiatan rapat paripurna pengumuman usulan penganti pimpinan DPRD Kabupaten Tulung Agung Sisa masa jabatan tahun 2019 hingga 2024 Dan pembentukan panitia khusus pembahas rancangan peraturan DPRD dikelar Diharapkan dengan adanya ketetapan baru dapat lebih meningkatkan lagi kegiatan pemerintahan serta pembangunan untuk Kabupaten Tulung Agung Terima kasih pada pembahas rancangan ini adalah ada acara menang kegiatan pembahas rancangan penetapan pengusian pejabatan terwakil wakil ketua DPRD Dari fraksi PKB atas nama Pak Lipasrup dan Bapak Adip Pak Karim Apabila ini sudah ada penetapan keputusan DPRD disampaikan kepada Bupati untuk saya teruskan kepada Gubernur Untuk diterbitkan keputusan dalam rangka Ya mau tidak mau ini ya ini sedang tetap proses kalau selesai besok Saya pikir tidak masalah ya pengaksana pemerintahan sebagaimana Apresiasi Ya ya gitu agar tidak terjadi jenda tentu saja berkaitan dengan masalah pelaksanaan kegiatan pemerintah pembangunan Ya ya tentu saja apapun karya dari DPRD dan itu adalah kepentingan lembagaan institusi ya Secara aturan ketentuan peraturan perundang-undangan harus kita alihkan Kegiatan ini pun berjalan dengan lancar dan tertib Dan telah diumumkan serta ditetapkan bahwa wakil ketua DPRD yang baru adalah Ali Masrup Semoga dapat mengemban amanah dan menjalankan tanggung jawab dengan baik Selva Fitriya, terima kasih atas kebersamaan Anda Sampai jumpa dan salam CTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!